Pemerintah kota Tangerang, Banten meluncurkan program pemberian makanan tambahan yang bersinergi dengan para pelaku UMKM guna menekan stunting pada anak. Pemberian makanan tambahan merupakan sebuah program yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak agar mencapai berat badan ideal atau sesuai dengan usianya. Menggunakan dana yang berasal dari Kementerian Kesehatan, program ini dialokasikan ke setiap kecamatan, di mana pihak kecamatan menggerakkan setiap pelaku UMKM di setiap kelurahan di bawahnya untuk membuat makanan tambahan setiap harinya dengan menu yang seragam, sesuai arahan ahli gizi yang diberikan oleh pihak puskesmas dan membawanya ke pos pelayanan terpadu atau posyari. Kecamatan Ciledug adalah salah satu wilayah yang menjalankan program ini. Terdapat sekitar 390 anak di 8 kelurahan yang mendapatkan PMT setiap harinya. Sejak satu bulan diluncurkan, program ini efektif menambah berat badan anak dengan risiko stunting. Jadi awal kegiatan kita ada pertemuan dengan teman-teman Korkul UMKM, dan juga kita mengundang kasih-kasih kelurahan. Dari situ kita membahas tentang semua kegiatan, dan juga puskesmas, ahli gizi puskesmas di 3 puskesmas, kebetulan kecamatan Ciledug ada 3 puskesmas, yaitu puskesmas Ciledug, tajur, dan paninggilan. Kebetulan kita memagilah ahli gizi awal persiapan kegiatan DAU. Jadi kita bekerjasama dengan gizi puskesmas, dan kebetulan gizi puskesmas yang memberikan menu-menu makanan, menu-menu makanan untuk kegiatan di 7 hari pertama biasanya. Kita disiapkan menu untuk juga kita mengundang Korkul UMKM, jadi setiap harinya menu, setiap 7 harinya menu yang diberikan ahli gizi itu, itu sama semuanya dari 8 kelurahan. Sementara itu, menurut koordinator program pemberian makanan tambahan wilayah kecamatan Ciledug, Teddy Gunawan, mengapesiasi program ini. Menurutnya, upaya tersebut sebagai wujud sinergi dan wujud kepedulian terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang harus dilakukan bersama-sama. Makanan menu yang sudah ditentukan dari Dinas Kesehatan, yang diwakili oleh puskesmas dari Paninggilan, puskesmas Ciledug, sama puskesmas tajur, itu sudah ada menu-menu utamanya. Jadi kita tinggal mengolah, termasuk di dalamnya itu ada gramasi sampai ukurannya sudah lengkap semua. Jadi kita tinggal mengolah, UMKM tinggal mengolah dan mengirimkan ke pos gizi. Ah iya, komplit. Jadi makanannya itu ada 2 protein hewani, 1 nabati, 1 sayuran, 1 buah-buahan. Dengan pemberian makanan tambahan, diharapkan anak dengan stunting khususnya di kota Tanggerang dapat tumbuh sehat dan bisa mengejar tumbuh kembang sesuai gizi seimbang. Media Tawalu dan Hidayat The ID.